Baik, selamat sore, selamat wabarakatuh, hari ini kita akan mendiskusikan atau kita akan belajar masih terkait penyiapan medium dan inokulum fermentasi. Kemarin sedikit mengulang yang sudah disampaikan minggu lalu, bahwa pada intinya penyiapan medium di dalam proses fermentasi itu fungsinya ada dua ya. Yang satu adalah untuk mensustain pertumbuhan dari biokatalis atau sel mikroba, kalau Anda pakai mikroba, mendukung pertumbuhan dari si mikrobanya atau si inokulumnya. Jadi dengan medium yang Anda siapkan, Anda bisa mendapatkan inokulum dalam jumlah yang cukup, kemudian juga dalam kondisi yang baik. Oke, nah kemudian itu tujuan yang pertama, jadi untuk mendukung pertumbuhan dari si inokulumnya. Yang kedua adalah untuk sebagai bahan baku ya, jadi utamanya medium ini adalah bahan baku yang nantinya akan Anda konversi menjadi produk. Sehingga ketika Anda memilih medium untuk suatu proses, maka Anda harus memperhatikan beberapa hal, yaitu ya tentunya Anda memilih medium yang bisa menghasilkan perolehan produk ini maksimum. Kemudian medium yang dipilih itu juga menghasilkan konsentrasi produk yang maksimum. Atau memungkinkan laju pembentukan produk maksimum. Atau selain itu, yield dari produk yang Anda tidak inginkan, jadi produk sampingnya itu minimum, kemudian perlu memperhatikan kesediaan dan konsistensi, kemudian aspek teknisnya itu diperhatikan, termasuk nanti menyiapkan mediumnya seperti apa. Nah, tapi teknisnya ini perlu dioptimasi ya, jadi untuk proses industri kan berarti Anda harus menghasilkan produk yang menguntungkan. Sehingga kalau Anda ingin produknya itu Anda bisa jual secara untung, ya berarti Anda harus menekan biaya operasional. Nah, salah satunya adalah biaya muncul dari penyiapan bahan baku, jadi harus dioptimasi. Kalau Anda menggunakan bahan baku yang murni, relatif murni, maka penyiapan bahan bakunya itu akan lebih sederhana, tapi biaya operasionalnya mahal kalau Anda gunakan bahan baku tadi dalam limbah yang banyak, sementara kalau bahan bakunya itu harganya murah, Anda menggunakan limbah pertanian misalnya, atau Anda menggunakan bahan-bahan yang sifatnya lebih kompleks, maka biaya bahan bakunya itu murah, tapi biaya menyiapkan bahan baku agar bisa masuk ke fermentor itu akan lebih mahal. Nah, selain itu, medium itu harus memenuhi ya berbagai macam kebutuhan pertumbuhan si mikroba ya, baik untuk nantinya dia tumbuh maupun untuk nantinya dia menghasilkan produk. Kebutuhan itu ada yang sifatnya makro atau yang kita kenal sebagai makronutrien dan mikronutrien. Komponannya apa saja, jumlahnya berapa saja, itu sudah kita diskusikan kemari. Itu terkait bahan baku. Nah, kemudian kalau bahan bakunya sudah Anda siapkan, tahap yang penting juga dalam industri bioproses itu adalah pengembangan inokulumnya. Jadi pengembangan inokulum, inokulum ini apa? Inokulum ini sebetulnya mikrobanya, atau sering juga kita sebut adalah starter. Karena memang mikroba ini yang akan memulai proses fermentasinya jalan. Nah, pengembangan inokulum ini artinya adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan inokulum dalam jumlah yang cukup. Sehingga nanti mikroba ini akan tumbuh dan menjalankan fungsinya sebagai biokatalis. Nah, Anda masih ingat ya, bahwa kalau Anda tumbuhkan mikroba dalam reaktor batch atau secara batch, maka secara umum mikroba tadi akan tumbuh mengikuti kurva pertumbuhan yang Anda bisa lihat pada gambar ini. Mulai dari fase adaptasi ya, ketika dia mulai beradaptasi, baru dipindahkan dari suatu tempat ke reaktor yang baru, atau mungkin mediumnya itu baru gitu ya, komposisinya beda dengan medium yang awal gitu. Nah, mikroba akan melakukan fase adaptasi. Di sini laju pertumbuhannya masih nol, atau ya secara tampak tidak ada yang tumbuh. Masih belum terlihat adanya pertumbuhan mikroba. Nanti kalau mikrobanya sudah beres adaptasinya, maka dia akan masuk ke yang namanya fase logaritmi. Lalu kalau lama-lama mikrobanya akan mengalami perlambatan pertumbuhan dan mati. Di sini adalah profil kalau reaktornya adalah batch. Dari kurva pertumbuhan ini, Anda masih ingat bahwa fasa di mana sel itu berada dalam kondisi paling sehat adalah di fasa logaritmi. Ini adalah kondisi di mana selnya itu paling sehat. Kenapa paling sehat? Karena dia sudah cocok pada kondisi medium yang diberikan, kemudian adaptasinya sudah beres, dia bisa menggunakan semua komponen nutrisi yang ada di dalam medium, dan jumlah maupun komposisi dari medium itu masih banyak. Sehingga selnya bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini adalah kondisi yang tepat untuk pengembangan inokulum. Maksudnya gimana? Nanti kita akan lihat bahwa nanti ketika Anda mengembangkan inokulum, itu kan ada tahapan-tahapannya. Anda pindahkan dari suatu reaktor yang lebih kecil ke reaktor yang lebih besar. Nah, kapan dipindahkan? Nah, ini dipindahkannya di fasa logaritmik. Jadi, inokulum itu dipindahkan ketika dia dalam kondisi yang paling sehat. Ini ada sedikit kata bijak gitu ya, bahwa kalau fermentasi itu sudah dijalankan, itu banyak sekali hal-hal yang bisa membuat fermentasi itu gagal. Jadi begitu fermentasi, khususnya kalau fermentasinya adalah batch. Jadi, ketika fermentasi itu sudah jalan, jadi kalau Anda sudah menumbuhkan si mikroba atau pembentukan produk itu sudah jalan, akan banyak sekali hal-hal yang bisa membuat fermentasi itu menjadi lebih jelek atau gagal. Tapi tidak ada yang bisa membuat proses fermentasinya itu menjadi lebih baik. Jadi memang semuanya itu sudah harus dipersiapkan sejak fermentasinya belum jalan. Salah satunya tadi, inokulumir. Jadi, inokulum yang Anda masukkan ke dalam proses fermentasi utama itu adalah inokulum yang memang kondisinya baik. Baik itu apa? Satu, dia sehat. Kenapa harus sehat? Karena nanti di dalam reaktor yang baru, Anda masih ingat ya, bahwa medium di dalam fermentor produksi itu mungkin beda dengan medium di fermentor untuk menemukan mikroba. Nah, berarti kan nanti akan ada adaptasi lagi oleh si mikroba. Nah, adaptasi ini akan lebih pendek waktunya kalau selnya sendiri sebelum diadaptasi itu dalam kondisi sehat. Satu, itu harus dalam kondisi sehat. Yang kedua, itu adalah jumlahnya cukup. Jadi, ketika Anda memasukkan sejumlah inokulum, ini dia harus cukup. Ketika nanti dia tumbuh, berkembang, membentuk produk, itu harus cukup. Karena kalau kurang, ya berarti nanti pertumbuhannya akan lebih lambat daripada yang diharapkan. Atau pembentukan produknya juga akan menjadi lebih lambat. Kemudian, bentuk morfologinya sesuai, ini pasti ya. Bebas kontaminasi. Jadi, ketika Anda melakukan proses pengembangan inokulum, dari yang jumlahnya sedikit sampai jumlahnya besar, ini harus menjamin tidak ada kontaminan. Tidak ada mikroba yang tumbuh selain mikroba yang Anda inginkan untuk tumbuh. Dan tentunya, kalau Anda ingin menghasilkan produk, ya berarti si mikroba tadi harus punya kemampuan untuk menghasilkan produk. Dari mediumnya, tadi sudah disampaikan. Jadi, ketika Anda mengembangkan inokulum, itu kan berarti jumlah mikrobanya akan semakin banyak. Anda pindah-pindahkan ke reaktor dengan volume reaktor yang makin besar, sehingga di tiap-tiap reaktor jumlah mikroba yang Anda dapatkan akan semakin banyak. Medium yang diperlukan di tiap-tiap reaktor juga jumlahnya akan menjadi semakin banyak. Sehingga, ketika Anda pindahkan ke reaktor yang lebih besar, sampai nanti akhirnya mencapai reaktor utama, ini medianya itu Anda bisa sesuaikan. Jadi, kalau mungkin di reaktor-reaktor awal yang tadi, ini adalah medium untuk pertumbuhan, makin ke belakang, ini medianya Anda sesuaikan untuk fermentasi utama, fermentor yang menghasilkan produk. Atau kalau memang produk yang Anda ingin mendapatkan itu memang selnya, jadi proses fermentasi utama pun itu tujuannya adalah untuk mendapatkan sel dalam jumlah banyak, mediumnya tetap Anda perlu sesuaikan, Jadi, Anda tidak bisa, atau mungkin mediumnya secara konsentrasi itu mirip, tapi jenis bahan baku yang Anda gunakan untuk medium itu mulai diganti. Jadi, kalau awal Anda menggunakan glukosa, kemudian di akhir Anda ingin menggunakan bagas tebu misalnya. Di fermentor utama, Anda ingin menggunakan bagas tebu sebagai medium. Anda tidak bisa menggunakan glukosa di reaktor satu, kemudian aktor yang lebih gede glukosa, glukosa lagi, glukosa lagi, tiba-tiba masuk ke fermentor utama, langsung ganti bagas tebu. Nah, ini bisa, tapi tadi, leg face-nya akan terlalu lama di fermentor utama. Jadi, Anda perlu perhatikan, leg face di fermentor utama jangan terlalu lama. Lalu, caranya bagaimana? Nah, setiap pindah reaktor, Anda mulai ganti medium menjadi bagas tebu. Sedikit demi sedikit. Karena selain mikroba itu perlu melakukan adaptasi terhadap jenis sumber karbon maupun jenis sumber-sumber nutrisi yang lain, dengan mengubah medium, ini akan mungkin sekali terjadi yang namanya perubahan lingkungan mikro. Misalnya, pH-nya berubah. Karena Anda mengganti medium, ada kemungkinan pH dari medium berubah. Nah, kalau pH medium berubah, Anda masih ingat ya bahwa mikroba itu punya yang namanya pH optimum. pH optimum atau rentang pH agar kerja mikroba itu optimum, itu bisa diadaptasikan. Nah, jadi sebetulnya ketika Anda mengganti media, komponen medium secara bertahap, itu juga sebetulnya Anda mengadaptasi terhadap pH. Tidak hanya sumber nutrisinya saja diadaptasi. Kemudian akan ada yang perubahan tekanan osmotik, karena yang Anda larutkan ke dalam medium, itu mungkin konsentrasinya berbeda. Perubahan tekanan osmotik itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan sel. Karena sel kalau terkena tekanan osmotik yang terlalu tinggi, dia tidak adaptasi dengan baik, akan mati. Jadi, intinya adalah ketika Anda melakukan pengembangan inukulum, memperbesar jumlah selnya, atau memperbesar konsentrasi selnya, melalui serangkaian reaktor yang bertahap, Anda juga harus melakukan pengembangan media, atau melakukan modifikasi dari medium, sehingga sel itu tidak mengalami yang namanya perubahan yang mendadak. Karena sebetulnya mikroba itu, karena dia makhluk hidup, jadi mikroba itu dia punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Termasuk caranya beradaptasi dengan lingkungan. Dia sampai batas-batas tertentu, sebetulnya dia punya mekanisme untuk beradaptasi dengan lingkungan. Sehingga kalau Anda ganti mediumnya, Anda ganti komposisi nutrisinya, sebetulnya dia bisa beradaptasi. Asal adaptasinya jangan terlalu mendadak. Kalau terlalu mendadak, ini biasanya nanti kemampuan adaptasinya menjadi turun, atau nanti selnya akan lebih banyak yang mati. Secara umum, ketika Anda mengembangkan inukulum, makin banyak jumlah inukulumnya, makin banyak jumlah mediumnya, itu di dalam medium, ini biasanya Anda mengurangi konsentrasi karbon dan konsentrasi nutrisi-nutrisi yang lain. Kenapa? Satu, biar lebih murah. Biar harga biaya operasional Anda lebih murah, dan mengadaptiskan sel, sehingga sel ini bisa bekerja, masih mampu tumbuh, masih mampu menghasilkan produk pada kondisi medium yang sebetulnya sudah lebih murah. Kira-kira itu? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silahkan. Ini, Pak, untuk pengembangan inukulum itu kan ada bebas kontaminasi, Pak. Kira-kira kontaminan yang signifikan untuk seluruh inukulum dalam laju fermentasi itu apa ya, Pak? Terus bagaimana untuk mendetect-nya dan mengatasinya, Pak? Oke. Kalau cara mengatasinya, atau mungkin sumber kontaminannya ya, jadi ketika Anda melakukan pengembangan inukulum, itu kan Anda menyiapkan media. Nah, media-nya itu berarti untuk, kan biasanya pelarutnya air. Saya sudah pernah disampaikan ya, pelarutnya air, berarti air itu kan mengandung mikroba, dari bawaannya kan air itu kan terkandung mikroba ya. Nah, jadi, itu yang berarti sumber pertama dari kontaminasi. Kemudian, kalau selnya atau mikroba yang Anda ingin tumbuhkan, itu adalah mikroba yang sifatnya aerobik, berarti kan dia butuh udara, butuh oksigen yang disuplai dari udara. Nah, udara juga punya mikroba kan, ada mikroba yang dibawa di dalam udara. Nah, kalau Anda tidak lakukan tahapan tahan, yang sebutnya adalah sterilisasi, nanti beberapa topik setelah ini kita akan bahas sterilisasi, maka mikroba yang tadi ada di udara, yang tadinya akan ada di air, ketika air tadi tambahin nutrien-nutrien, mikrobanya bisa tumbuh. Jadi, bisa bersaing dengan mikroba yang mau Anda tumbuhkan. Fermentasi kan ada medium, yang isinya nutrisi, yang dilarutkan di air, kemudian Anda tambahin inokulum, yang isinya adalah mikroba yang akan Anda tumbuhkan, kemudian Anda aerasi pakai udara, kalau dia aerobik. Kira-kira kan sistemnya seperti itu. Nah, jadi sumber kontaminasinya bisa dari udara maupun dari airnya. Makanya perlu diseterilisasi. Plus, ketika Anda melakukan proses pengembangan inokulum, tadi sudah disebutkan caranya adalah dengan memindahkannya ke reaktor yang lebih besar, ke jumlah medium yang lebih besar. Jadi, walaupun mediumnya sudah diseterilisasi di tiap reaktor, kemudian aerasinya juga, udaranya sudah diseterilisasi, nah, ketika Anda pindahkan, Anda harus memastikan bahwa proses pemindahan sel dari reaktor yang kecil ke reaktor yang lebih besar, itu juga tidak terjadi kontaminasi. Ada caranya. Nanti saya jelaskan, kalau skala reaktornya itu masih Ehren-Meyer, itu gimana? Nanti kalau skalanya sudah besar, itu caranya seperti apa? Oke, baik Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang berapa sih jumlah, kalau tadi kan dipindahkan itu pada kondisi logaritmi, tapi jumlahnya berapa? Bisa jalankan dulu. Biasanya kita punya yang namanya tultur master, ini adalah suspensi sel. Dapatnya dari mana, bisa beli, bisa isolasi, nanti kita bahas setelah ini. Nah, kalau Anda sudah punya suspensi sel, kan tadi ya, harus memastikan tidak terjadi kontaminasi. Nah, ini biasanya dicek dulu dengan cara Anda menyediakan satu cawan, atau beberapa cawan petri, cawan petri, plus agar. Isinya agar ini apa? Agar medium pertumbuhan, tapi bentuknya padat gitu ya. Nah, ini nanti dia dioles di sini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah Anda mau melakukan pengecekan morfologi. Jadi, ini adalah untuk memeriksa apakah betul bahwa di dalam tultur master ini, isinya adalah sel mikroba yang Anda inginkan untuk tumbuh. Cara ngeceknya beneran atau enggak, ya dari morfologinya. Jadi, Anda perlu tahu, misalnya Anda mau menumbuhkan sakaromises, lagi gitu ya. Nah, Anda perlu cek di literatur, ragi ini bentuk morfologinya seperti apa. Kemudian, ragi ini, medium pertumbuhannya, ini menggunakan apa. Jadi, untuk membuat agar, Anda perlu tahu medium pertumbuhan dari mikroba yang Anda mau cek. Buat dalam agar gitu ya, dengan komposisi tertentu, kemudian setelah jadi agar, Anda oleskan. Ketika mau melakukan pemindahan, kan Anda bayangkan ya, kultur master itu ada di tabung reaksi. Kemudian, ya cawan petri. Pernah lihat bentuknya kan ya. Ketika Anda memindahkan, ini Anda harus pastikan bahwa mikroba ketika memindahkan, Anda akan membuka si tabung kultur master, maupun membuka si cawan petri. Nah, ini kan akan ada kontak dengan udara. Nah, berarti Anda harus meminimalkan atau Anda harus mensterilisasi kondisi udara di sekitar tabung maupun cawan petri. Caranya bagaimana? Atau ini yang dikenal dengan bekerja pada kondisi asertif. Caranya bagaimana? Ada dua cara yang umum dilakukan di lab. Satu adalah dengan menggunakan istilahnya apa ya? Api ya. Api yang bisa pakai spiritus maupun bunsen. Pernah dengar ini ya? Jadi Anda mengoleskannya itu di sekitar daerah udara yang dipanaskan. dengan harapan ya, karena udara itu dipanaskan, mikroba yang ada di sekitar area Anda bekerja itu muti. Atau Anda melakukan di suatu tempat, bisa ada yang namanya laminar flow ya, ada yang namanya laminar kabinet, laminar flow kabinet, maupun biological safety kabinet. nanti ada gambarnya di belakang. Nah ini kondisi di dalamnya itu sudah diatur agar udaranya steril. Oke. Anda oles-oles, Anda amati. Morfologinya betul nggak? Kalau misalnya ragi itu punya koloni yang warnanya putih gitu ya. Terus tau-tau Anda oles, yang tumbuh nggak putih. Ijo semua. Ya berarti itu bukan ragi. Bukan ragi yang Anda inginkan. Jamur gitu ya misalnya isinya. Nah, kalau ternyata dapat koloni yang putih ya, ini bisa Anda cek dari agar miring, atau kalau mau lebih tepat lagi, Anda cek pakai mikroskop. Nah, kalau sudah Anda pastikan memang ini adalah kultur dari yang Anda mau tumbuhkan, ini nanti Anda siapkan lagi medium-medium cair, kecil-kecil gitu ya, nanti Anda koloni tadi Anda masukkan. Nah, mindahkannya pun Anda harus lakukan dalam kondisi aseptif. Nah, nanti si koloni submaster ini yang Anda pindahkan ke reaktor yang lebih besar. Secara aseptis. Jadi kalau skala lab, pindah-pindahnya itu ke dalam volume yang relatif kecil, masih tabung reaksi, atau masih Erlenmeyer gitu, ini Anda bisa gunakan bantuan Bunsen-Burner atau Spiritus. Atau kalau Anda punya Biological Safety Cabinet, Anda lakukan di dalam Biological Safety Cabinet. Berapa banyak yang dipindahkan? Berapa volume yang dipindahkan? Ini tidak ada aturan yang baku, hanya rule of thumb-nya, ini adalah sekitar 3-10% volume. Artinya, kalau Anda mau memindahkan dari kultur submaster ini, misalnya, Anda mau pindahkan ke Erlenmeyer yang ukurannya, katakanlah, 25 mili, 1 Erlenmeyer di isi medium yang isinya 25 mili, berarti volume akhirnya nanti akan dapatkan 25 mili, berarti 10%-nya atau sekitar 2,5 milinya itu adalah dari kultur submaster. Jangan terlalu sedikit, juga jangan terlalu banyak. misalnya contohnya seperti ini, jadi dari submaster tadi, kan Anda ingin lebih banyak lagi. Anda pindahkan ke sini, secara aseptis. Ini katakanlah, ya tadi ya, 25 mili, berarti sekitar 10%-nya jadi 2,5 mili. Sisanya medium yang baru. Kemudian, misalnya Anda pindahkan ke yang 1 liter. Mungkin kalau dari 25 mili ke 1 liter terlalu besar, misalnya Anda pindahkan ke 300 mili liter. Berarti 300 mili liter, berarti maksimal sekitar 30 mili. Berarti kurangnya ini ya, berarti Anda harus punya lebih dari 2 Erlenmeyer. Nanti misalnya Anda pindahkan lagi ke Erlenmeyer yang ukurannya 3 liter. Berarti 10%-nya masuk ke sini. Baru nanti Anda masukkan ke dalam fermentor. Begitu seterusnya. Jadi kira-kira aturannya 3 sampai 10%. Nah, untuk setiap tahap, sangat penting untuk mengecek tadi, kontaminasi. Caranya gimana? Disampel, lakukan tadi. Digesek di agar. Jadi untuk benar-benar memastikan bahwa yang dikindahkan itu memang kultur yang sama dengan kultur alam. Nah, sebelum sampai fermentor utama, katakanlah ini fermentor Katakanlah ini fermentor utama. Mungkin kapasitasnya besar gitu ya. Katakanlah ini 100 liter. Nah, kemudian Anda butuh, mungkin Anda akan membutuhkan fermentor inoculum sebelum masuk ke dalam fermentor utama. jadi secara bertahap. Nah, tapi jangan lupa dalam proses pengembangan inoculum, nanti kalau Anda mau melakukan proses fermentasi, Anda harus paralel dengan penyiapan inoculum yang akan masuk ke dalam fermentor utama, Anda juga harus menyiapkan inoculumnya untuk disimpan. Jadi, jangan semua habis masuk ke fermentor utama. Siapkan inoculum yang akan menjadi submaster yang baru. Nah, submaster yang baru ini gunanya buat apa? Gunanya buat nanti kalau Anda mau melakukan proses fermentasi lagi. ini harus disimpan, nanti nyimpannya bagaimana? Secara umum disimpan pada temperatur rendah, bisa sebetulnya tidak hanya minus 20 derajat, tapi bisa juga ditergantung kebutuhan, kapan Anda akan membutuhkan si kultur submaster ini. Kalau Anda butuhnya dalam waktu yang cukup dekat, Anda bisa simpan di kulkas. Tapi kalau Anda butuhnya itu nanti masih agak-agak lama, Anda bisa simpan di freezer. Kalau butuhnya lebih lama lagi atau mau disimpan dalam jangka panjang, Anda bisa keringkan. Kalau misalnya selnya itu bisa membentuk spora, dia bisa disimpan dalam bentuk spora. Lebih praktis, karena dia kan lebih praktis dan dia pasti tahan dengan kondisi penyimpanan yang kita lakukan. ketika Anda memindahkan inokulum pada setiap tahapan pengembangan inokulum, ini pastikan bahwa inokulumnya itu berada dalam kondisi yang sehat, aktif. Jumlahnya cukup, morfologinya memang sesuai, tidak ada kontaminasi, dan kalau memang untuk menghasilkan produk, itu bisa menghasilkan produk yang Anda inginkan. Ini contoh di sebelah kanan, ini adalah kalau Anda memindahkan inokulum pada berbagai tahapan, ada berbagai fasa, jadi ada yang namanya early inokulum, early inokulum itu adalah inokulum yang memang dipindahkan masih pada tahap adaptasi. Kemudian ini masih tahap left-face, bukan tahap left-face-nya ini, tapi dia dipindahkan pada saat left-face. Yang mid-inokulum dipindahkan pada saat eksponensial, dan yang late-inokulum itu dipindahkan pada tahap stasioner. Terlihat bahwa ketika dia dipindahkan ke reaktor berikutnya, kemudian digunakan untuk membentuk produk, si inokulum yang mid-inokulum ini punya produktivitas atau konsentrasi produk yang lebih tinggi. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu. Silahkan. Kalau tidak ada lanjut ya. Secara umum ini contoh pengembangan inokulum untuk mikroba yang menghasilkan sagamisin. Sagamisin itu jenis antibiotik. Jadi Anda lihat ya, ini dimulai dari agar miring. Jadi bentuk awalnya itu kulutermasernya itu adalah agar miring. Kemudian dia diambil pakai pernah mendengar istilah ini, jarum osel. Jadi kayak tawat, kemudian di ujungnya ada bunderannya itu. Nah ini dipakai untuk mengambil koloni yang ada di atas agar miring. Koloni itu berisi mikroba. Nah kemudian diambil pakai jarum osel, masuk ke erangmeyer yang 30 mili. Kemudian di inkubasi 6 hari. Eh, 5 hari ya kalau di sini. Nah kemudian karena 5 hari ini adalah hitungan yang didapatkan. Jadi setelah 5 hari si mikrobannya ini akan masuk fasa eksponensial. Nah lalu dari situ dipindahkan ke erangmeyer yang lebih besar. Oke. Kemudian di inkubasi selama 2 hari. baru nanti pindah lagi ke erangmeyer yang lebih besar. Pindah ke fermentor. Fermentor kecil ya. Fermentor besar. Kemudian masuk ke fermentor utama. Nah ini ternyata hitungan harinya sudah beda ya. Jadi nanti jumlah inokulum ini juga akan menentukan kapan dia masuk eksponensial. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh jenis mikroba saja atau jenis mediumnya saja. Pasti ya. Jenis medium itu akan pengaruhi lamanya masing-masing fasa pertumbuhan. Tapi nanti semakin banyak jumlah mikrobannya, semakin banyak jumlah mediumnya, apalagi nanti komposisi mediumnya itu Anda sesuaikan, maka Anda perlu mengecek, melakukan pengecekan untuk melihat kurva pertumbuhan. Tujuannya apa? Untuk tahu pada jam keberapa atau pada hari keberapa dia masuk fasa eksponensial. Sehingga Anda bisa pindahkan si sel tadi, indokulum tadi, ke reaktor berikutnya pada fasa eksponensial. Dan seterusnya. Cukup jelas ya? Jadi kira-kira tahapannya seperti itu. kalau menggunakan fermentor, kan tidak mungkin tergantung ukuran fermentornya, kalau fermentornya itu masih relatif kecil, Anda bisa lakukan tadi, atau Anda menggunakan alat jelas yang volumenya kecil, ini Anda bisa lakukan di biologi safety cabinet atau menggunakan api. tadi kan udara disterilisasi ya, udara itu harus disterilisasi, kemudian air atau medium, campuran medium nutrisi itu harus disterilisasi, yang harus disterilisasi juga itu adalah peralatannya. Ini harus steril sebelum dimasuki medium. Jadi tadi ya gelas Ehrenmeyer-nya itu disterilisasi, caranya gimana? Anda menggunakan autoclave. Mungkin sudah pernah dengar ya, autoclave itu untuk mensterilisasi wadahnya plus mediumnya. Jadi mediumnya Anda masukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian Anda tutup dengan kapas, Anda tutup lagi dengan aluminium foil, ini Anda lakukan sterilisasi. Udara, udara biasanya menggunakan filter, nanti kita bahas detail pas sterilisasi. Nah, kalau Erlenmeyer-nya itu sudah berukuran besar, tidak muat ke dalam autoclave, berarti Anda perlu melakukan sterilisasi di tempat. Biasanya ini menggunakan steam. Jadi, permukaan si fermentor ini dimasuki steam. Tentunya sebelum di-steam, itu dibersihkan dulu dengan sabun, dengan asam, atau dengan basah, kemudian baru dikasih steam. Pas di fermentor utamanya pun melakukan proses sterilisasi dengan steam. Atau sering juga disebut dengan cleaning in place. Cleaning in place. Kemudian sterilisasi in place. Dengan mengatur bukaan valve, Anda bisa men-sterilisasi si fermentor dan jalur-jalur perkepaannya. Nanti baru medium yang sudah distabilisasi itu dimasukkan. Kira-kira seperti itu cara memindahkan inokulum dari satu reaktor ke reaktor berikutnya yang lebih besar. Ini yang disebut dengan proses inokulasi. Memindahkan inokulum. atau memasukkan inokulum ke dalam reaktor yang sudah berisi medium. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? kurang keras suara bisa lebih keras lagi? Bisa kecil sekali suaranya? Sekarang kedengaran enggak, Pak? Kedengar tapi samar-samar. Begitu. Halo? Ya. Gini, Pak. Saya mau tanya kalau untuk proses inokulasi itu dia saat di apa ya di tempat yang masternya gitu, Pak. Kan dia medianya biasanya media khusus gitu ya, Pak ya? Untuk pertumbuhan bakteri itu sendiri. Terus, kalau untuk proses pemindahannya ke Erlenmeyer satu, kemudian ke Erlenmeyer setelahnya, sampai ke fermentor utama itu medianya, apakah harus ada media yang sama dengan media selektifnya atau boleh kita langsung ganti dengan media untuk di fermentor utama gitu, Pak? Biasanya pemindahan atau penggantian ke medium yang sesuai dengan fermentor utama itu dilakukannya bertahap. Jadi, tidak langsung sama dari awal sampai fermentor sebelum fermentor utama, terus begitu masuk fermentor utama ganti, itu enggak. Jadi, mulai dari agar miring gitu ya, mungkin masuk ke Erlenmeyer yang kecil masih kayak medium awal. Erlenmeyer yang agak besar gitu, mungkin masih mirip dengan medium yang awal. Nah, nanti mulai Anda perbesar volume reaktornya, ini Anda bisa mulai mengganti jenis bahan yang Anda gunakan untuk medium. Tentunya nanti proses persiapan bahannya mengikuti jenis bahannya dan nanti tetap harus Anda sterilisasi. Oh, gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Nah, yang jadi masalah itu biasanya atau yang yang menjadi tantangan itu biasanya adalah kalau bahan yang digunakan untuk pertumbuhan mikroba dengan bahan yang digunakan untuk fermentasi produk itu beda. Ya, nanti berarti memang akan ada tahap di mana reaktor pengembangan inokulum, pengembangan inokulum kan dilakukan juga di dalam fermentor atau reaktor ya. Jadi, ada tahap di mana memang kalau jumlah inokulumnya sudah dirasa cukup di tahap tersebut, maka ketika dia pindah ke reaktor berikutnya, itu memang digunakan untuk tujuan si mikrobannya itu untuk mulai menghasilkan produk. Walaupun itu bukan fermentor utama, gitu ya. tapi biasanya tahap untuk ini tidak terlalu banyak. Jadi, Anda naikkan dulu jumlah inokulumnya. Ketika Anda menaikkan jumlah inokulum, Anda sudah boleh mengganti medium. Boleh. Jadi, tidak harus medium itu sama dari awal untuk menumbuhkan sel. Anda sudah boleh ganti dengan C yang lebih murah atau konsentrasi C yang lebih rendah. tapi setelah cukup, Anda sudah oh segini jumlahnya cukup. Konsentrasi sekian, ini sudah cukup. Berarti sebelum masuk fermentor utama, Anda tambahkan dulu satu fermentor untuk mengadaptasi ke medium yang baru, di mana medium baru ini yang nanti akan dijadikan produk. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi ya contoh yang namanya Biosafety Kabinet BSC. Biosafety Kabinet. Jadi, ada pengaturan aliran udara, nanti di sini ada, di atas itu ada membrannya gitu ya, yang untuk nyaring mikroba, kemudian dilengkapi juga dengan ada UV line-nya. Terus ini ada penutup kacanya ya, ini kaca. Nah, biasanya sebelum Anda mulai bekerja di sini, ini Anda bersihkan dulu areanya menggunakan cairan etanol, gitu ya. Terus, peralatan medium, pokoknya selain inokulum yang mau Anda pindahkan, selain itu ya, ini semua Anda masukkan, kacanya ditutup, lampu UV-nya dinyalakan. Tujuannya apa? Untuk memastikan lingkungan di dalam Biosafety Kabinetnya itu steril. Baru nanti lampu UV-nya dimatikan, fan-nya dinyalakan. Fan ini nanti akan mengatur aliran udara. Sehingga udara dari luar itu tidak akan masuk ke dalam kabinet. nanti Anda tinggal kerjakan di situ. Kemudian Anda tahu ya bahwa ada safety level dari mikroba. Ada level 1, itu yang paling ringan, kemudian ada yang level 4, itu yang paling berat. Jadi BSL-1 itu untuk mikroba-mikroba yang non-patogen. Yang memang diketahui tidak menyebabkan penyakit. kemudian BSL-2 itu adalah bisa memberikan penyakit, tapi transmisinya tidak mudah. BSL-3 berarti makin menimbulkan penyakit, transmisinya tidak mudah. Yang keempat itu yang paling parah. Virus itu contohnya masuk ke BSL-4. Anda sudah pernah belajar ini, klasifikasi mikroba berdasarkan safety level, nanti peralatan yang harus disediakan di lab itu akan mengikuti safety level dari si mikroba. ada yang mau ditanyakan dulu? kalau tidak ada lanjut ya. Sekarang, milih mikrobanya. Jadi, agak ditarik mundur. Ketika Anda memilih mikroba yang akan dijadikan biokatalis dalam proses fermentasi, itu ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Satu ya, tadi, kebutuhan nutrisi. Karena ini nanti pemilihan mikroba itu nanti akan menentukan Anda harus ngasih makanan dengan bentuk dan komposisi yang seperti apa. Kemudian, kondisi operasi, terutama temperatur. Anda masih ingat ya, ada yang sifatnya termofil, mesofil, sikrofil. Jenis mikroba yang Anda pilih, ini akan menentukan kondisi operasi. Kalau Anda bisa menggunakan mikroba yang sifatnya mesofil, itu lebih preferable. Karena kondisi operasi fermentasi berarti bisa dijaga pada temperatur yang tidak terlalu jauh dari temperatur ruang. Kemudian, kecocokan terhadap proses. Apakah dia bisa terkontaminasi dengan proses yang akan digunakan, atau dia bisa bereaksi dengan peralatan yang digunakan, itu perlu diperhatikan. Kemudian, kestabilannya. Kestabilan ini terkait kestabilan metabolisme dari si mikroba. Kalau Anda menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika, ini biasanya dia punya kemampuan, kemampuan itu berarti produktivitas, elektifitasnya lebih tinggi, tapi relatif tidak stabil. Relatif tidak stabil itu berarti metabolismenya pada suatu saat akan kembali lagi ke metabolisme yang wild type sebelum di rekayasa. Kemudian, ya, tentu produktivitas, tingkat peralatan produk itu perlu dilihat, dan yang perlu diperhatikan juga ketika memilih mikroba, itu adalah kemudahan di proses pemisahan dan pemurniannya. Anda tentunya akan memilih yang menghasilkan produk lebih tinggi, sehingga nanti kalau konsentrasi produk yang diinginkan diperlukan tinggi, maka proses pemisahan dan pemurnian lebih lanjut itu akan lebih sederhana. Artinya, biaya operasi untuk pemisahan dan pemurnian akan lebih rendah. Nah, ini apakah bisa dipenuhi semua? Tentu tidak. Kembali lagi, Anda perlu melakukan optimasi. Dan pemilihan mikroba dalam suatu industri bioproses itu akan menjadi faktor penentu ya, karena kan mikroba ini adalah katalisnya. Sebenarnya sama, untuk setiap proses reaksi, katalis itu akan menjadi salah satu faktor yang penting. Apalagi di bioproses. Katalis, biokatalis, sel mikroba ini menjadi penting. Karena mikroba inilah yang akan menentukan segalanya. Begitu Anda menentukan mikrobanya, bahannya harus apa? proses fermentasinya harus seperti apa? Bahannya harus apa? Nanti bahan ini harus disiapkan bagaimana caranya? Kalau sudah disiapkan, komposisinya bagaimana, sudah diramu, nanti ketika difermentasikan, bagaimana kondisi operasi fermentasinya? Bagaimana sistem fermentasi itu harus dijalankan? dengan anonimil mikroba berarti Anda sudah bisa mengetahui nanti produk yang didapatkan itu apa saja. Jadi ada produk utama dan produk samping. Kemudian nanti berapa banyak produk yang bisa didapatkan dalam sekali proses fermentasi. Jadi termasuk di proses fermentasi ini kalau anonimil mikroba berarti nanti Anda harus menjalankan fermentasinya pada kondisi yang bagaimana dan berapa lama. di akhir setelah fermentasinya beres berapa konsentrasi produk yang didapatkan. Lalu nanti proses pemisahan pemurniannya berikutnya itu akan seperti apa. Jadi penting untuk memilih mikroba yang tepat. Atau dibalik. Jadi makanya Anda lihat sekarang atau bisa Anda amati di pabrik-pabrik yang berbasis bioproses mikrobanya apa pernah dapat informasi lengkap ini sudah pernah kunjungan pabrik? Yang pabrik bioproses sudah pernah? Belum pernah Pak kalau bioproses mungkin kalau kondisi sudah normal tentunya mungkin bisa ke contohnya banyak kalau yang daerah barat ada multibintang itu mereka punya kunjungan punya jadwal kunjungan nanti mungkin dengan Pak Ray bisa dibantu mereka mereka sangat terbuka untuk menerima kunjungan tapi ada restriksinya jumlahnya berapa harus hari apa jam berapa seperti itu atau kalau Jawa Timur itu di Yakult Yakult ini mereka punya kebetulan saya pernah mengantar mahasiswa ke dua tempat itu menurut saya dua tempat itu cukup representatif untuk melihat bagaimana kondisi dari Fabric Bioproses nah di sini Anda tidak pernah bisa mendapatkan penjelasan yang detil terkait mikroba apa yang mereka pakai penjelasan detil itu maksudnya kalau jenisnya apa ya tahu lah strainnya apa mungkin dikasih tahu tapi dia bagaimana dibiakannya bagaimana kondisi parameter-parameter pertumbuhannya ini tidak pernah ada informasi jadi dengan kata lain rata-rata Fabric Bioproses ini punya rahasia terkait Biokatalisnya yang itu tidak akan pernah diungkap ke dunia luar karena ini memang menjadi rahasia karena biokatalis ini adalah inti penting dari suatu industri bioproses bahkan kita tahu bahwa pasti mikrobannya adalah mikroba yang mengalami suatu proses rekayase genetika nah rekayase genetika ini sifatnya menjadi tidak stabil sehingga kalau Anda tahu di multi bintang itu kan mereka produksi henekan produksi bir bintang nah ini mikrobannya ini tidak pernah dipakai terus-menerus walaupun Anda tahu dalam proses fermentasi selnya kan pasti akan tambah banyak sel yang digunakan untuk proses fermentasi karena biotubu akan tambah banyak ini tidak pernah dipakai berulang-ulang mungkin ada yang hanya tiga kali pengulangan saja sudah langsung diganti dengan kultur master lagi ada yang sampai lima kali seperti itu karena memang ya tadi jenis biokatalis itu adalah yang kuncinya dalam suatu bioproses karena dia akan menyetir semua kondisi-kondisi yang ada ada yang mau tanyakan dulu tidak ada ada satu persyaratan kelewat khususnya kalau Anda akan menghasilkan produk yang dikonsumsi oleh manusia maupun hewan jadi mikroba yang dipilih itu harus yang tidak patogen tidak menghasilkan racun sehingga nanti aman untuk dikonsumsi Anda tentunya pernah mendengar klasifikasi ini khususnya untuk industri pangan ada beberapa mikroba yang masuk ke dalam golongan DRAS generally regarded as safe jadi memang mikroba yang umum dipakai dan diketahui tidak menimbulkan efek yang berbahaya terutama untuk pangan jenisnya apa saja sebetulnya macam-macam jenisnya macam-macam di sini yang bisa dilihat ada bakteri ada ragi ada jamur macam-macam jenisnya jadi bakteri itu adalah dari golongan basilus kemudian ragi itu ada sakaromises ini sudah terkenal candida puliviramises dan jamur ini adalah aspergillus niger atau aspergillus orizae ini cukup dikenal sekarang bagaimana cara mendapatkan mikroba satu opsinya adalah dengan membeli jadi Anda sebetulnya bisa beli online mikroba kayak Anda belanja online belinya di mana di yang namanya koleksi kultur jenisnya macam-macam ada ATCC ATCC itu di Amerika ada DSM itu di Denmark ada CBS CBS itu di Belanda ada NRL itu juga di Amerika tapi dia punya Departemen Pertanian ada GCM GCM itu di Jepang jadi macam-macam atau di kampus yang memang punya lab mikrobiologi di teknik ITB ada kita punya beberapa kultur koleksi kultur yang disimpan ya tadi bentuknya adalah agar miring di UGM setahu saya ada dan beberapa universitas lain yang memang punya lab mikrobiologi nah disini yang bisa dilihat adalah ini adalah contoh alamat website 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 dari beberapa koleksi kultur yang ada di dunia jadi link-linknya Anda bisa lihat nah contohnya kalau Anda masuk ke ATCC seperti ini maka akan terlihat ya di halaman depannya ini pernah ada yang sudah pernah beli mikroba di ATCC belum pernah jadi tampilan awalnya kalau Anda masuk ke webnya ATCC seperti ini nanti kalau Anda menginginkan spesies tertentu Anda tinggal isikan nama spesiesnya oke ya isikan nama spesiesnya kemudian nanti Anda klik saja gitu ya terus nanti akan terlihat oh seperti ini misalnya Anda di sini contohnya trichoderma resei gitu ya nah ini tidak akan keluar hanya satu jenis trichoderma resei saja akan ada beberapa jenis nah disini akan terlihat ya oh katalognya adalah masuk ke jamur dan ragi kemudian ininya adalah trichoderma resei nah disini akan Anda lihat nomor-nomor yang disebut dengan strain number kenapa bisa jadi misalnya disini ada trichoderma resei ATCC sekian-sekian gitu ya nah ini kenapa bisa banyak nomor-nomornya ini akan bergantung pada satu lokasi di mana si trichoderma resei tadi di isolasi perbedaan tempat mengisolasi itu akan menyebabkan perbedaan dari sifat genetik dari si mikroba perbedaan sifat genetik ini nanti ngaruhnya kemana ke jalur metabolik dari si mikroba atau selain beda tempat isolasi ini juga bisa menunjukkan hasil-hasil rekayasa genetika dari si trichoderma resei jadi dia mutan karena apa proses mutasinya atau proses rekayasanya bagaimana nanti akan menghasilkan ATCC number yang berbeda efeknya apa ya tadi sama akan berbeda di jalur metaboliknya metabolik berbeda parameter kinetika pertumbuhannya tentunya berbeda nanti juga yang akan membedakan adalah kebutuhan nutriennya juga bisa beda kondisi optimum pertumbuhan juga beda kalau Anda klik salah satu nanti akan terlihat disini trichoderma resei bentuknya seperti apa kemudian dikirimnya dalam bentuk apa ini rata-rata dalam bentuk freeze drive jadi dalam bentuk ring nah kemudian bisa Anda amati juga dia ingin menghasilkan apa saja dalam metabolismenya jadi ini adalah penghasil enzim selulase ternyata yang dilihat disini dia menghasilkan selain selulase atau selulasenya bentuknya apa ada beta selubiose selubiohidrolase dan sebagainya kemudian dia juga menghasilkan asam-asam yang lain atau bisa digunakan untuk menghasilkan apa saja jadi aplikasinya berhak sama seperti ATCC ini ada yang namanya NRL ini juga Culture Collection dia miliknya Departemen Pertanian di Amerika sama jadi Anda masukkan Anda search saja keywordnya atau Anda Anda search saja mikrobannya nanti hampir dapat sama seperti tadi trichoderma resi misalnya dan disini dia punya string number string number NRL berapa nanti setiap string number ini mereka memberikan karena sama-sama di Amerika ya jadi mereka memberikan korelasi yang NRL sekian ini sesuai dengan ATCC berapa diperolehnya dari mana nah yang bedanya kalau yang ATCC itu adalah memang lembaga profit dia mencari keuntungan dengan penjualan Culture Collection tadi nah kalau ini enggak dia non-profit setahu saya non-profit ya karena banyak kultur yang memang dijual itu gratis jadi Anda cukup bayar ongkos kirimnya saja bahkan dulu saya pernah sekitar tahun 2008 waktu saya sekolah S3 saya pernah request dua kultur dari NRL ini beneran gratis dikirim ke tempat saya dulu S3 di Singapura dikirim ke Singapura itu bener-bener free of charge biaya kirim pun tidak tapi sekarang katanya sih mereka sudah mulai memberikan biaya untuk pengirim ada dulu yang mau ditanyakan jadi nanti kalau misalnya Anda saya enggak tahu ini sudah mulai tugas akhir penelitian kalau ada yang penelitiannya bioproses berkaitan dengan menggunakan mikroba kemudian Anda butuh mikroba tertentu Anda bisa order online caranya gimana ya sama kayak belanja online biasa lah nanti mereka akan menginformasikan cara pengirimannya dan sebagainya cara pembayarannya dan sebagainya nah kalau ternyata Anda tidak bisa order online atau Anda tidak memerlukan mikroba spesifik gitu ya atau memang Anda memang ingin mendapatkan mikroba tertentu yang punya karakteristik yang cukup spesifik kemudian kalau beli online itu mahal Anda melakukan proses yang namanya isolasi sendiri jadi Anda melakukan isolasi Anda memilih-milih memilah-milah mikroba dari sumber sehingga nanti Anda bisa dapatkan mikroba yang Anda inginkan sumbernya dari mana tergantung kemampuan apa yang Anda ingin dapatkan dari si mikroba apakah dia punya kemampuan katakanlah dia bisa mendegredasi minyak berarti Anda harus ambil sampelnya yang memang dari daerah tambang minyak atau bisa mendegredasi batubara berarti harus diambil dari tambang batubara atau yang bisa hidup pada kadar garam yang tinggi berarti Anda isolasi dari laut dan sebagainya caranya bagaimana paling umum itu setelah Anda ambil sampelnya misalnya sampelnya dari tanah katakanlah sampelnya tanah Anda masukkan saja tadi tanah lalu Anda suspensikan dengan air tujuannya untuk apa untuk mensuspensikan si mikroba jadi biar pindah ke air setelah Anda suspensikan mikroba berarti tanahnya Anda pisahkan kemudian lakukan yang namanya pengenceran pengenceran ini fungsinya adalah untuk menurunkan konsentrasi mikroba yang ada di dalam air yang nanti akan didapatkan koloni yang gampang dipisahkan Anda lakukan pengenceran kemudian Anda ini secara umum Anda oleskan lagi seperti tadi ya oleskan di permukaan agar pakai sudip gitu ya ngambilnya pakai ose kemudian Anda oleskan pakai sudip sehingga nanti Anda akan dapatkan koloni koloni di permukaan agar nah pada tahap ini Anda perlu mendapatkan informasi mikroba yang Anda inginkan morfologinya seperti apa morfologi koloninya seperti apa bentuknya bagaimana warnanya bagaimana itu yang umum dilakukan untuk kan tadi masih koloni kalau Anda ingin melakukan isolasi lebih lanjut untuk mendapatkan kultur murni ini Anda bisa melakukan tahapan yang disebut dengan enrichment culture teknik jadi enrichment culture teknik ini adalah Anda menseleksi suatu kultur berdasarkan sifat atau kondisi pertumbuhan yang optimum bagi kultur tadi jadi menseleksi dengan mengetahui oh si kultur yang Anda ingin isolasi itu punya sifat apa ketika dia tumbuh atau untuk tumbuh dengan baik dia harus bagaimana sehingga begitu Anda tahu kondisi pertumbuhan yang optimum bagi kultur yang Anda inginkan Anda buat agar kondisi pertumbuhannya kondisi pertumbuhan itu ya medium dan kondisi yang lain agar kondisi pertumbuhannya ini memang selektif terhadap kultur yang Anda ingin dapatkan dan sebaliknya tidak menunjang pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan ini prinsip dasar isolasi yang sederhana jadi kalau sudah tahu sifat pertumbuhannya kondisi pertumbuhannya bagaimana Anda buat kondisi pertumbuhan Anda siapkan medium Anda inkubasi dengan kondisi yang selektif contohnya bagaimana misalnya Anda mau mengisolasi asetobakter asetobakter ini jenis nitrogen fixing bakteria ini contoh yang gampang jadi sifat pertumbuhan dari asetobakter itu adalah dia bisa mengikat nitrogen langsung dari udara secara aerobik kalau Anda ingin mengisolasi asetobakter Anda tahu bahwa dia bisa mengikat nitrogen langsung dari udara tidak perlu nitrogennya terlarut di medium ya sudah Anda siapkan medium terlarut dengan diisi sampel yang Anda mau ambil dari tanah kemudian mediumnya Anda isi dengan zat-zat lain yang terlarut selain nitrogen jadi semua kebutuhan nutrisinya dicukupi kecuali nitrogen nitrogennya dari mana nitrogennya masukkan dari udara sehingga yang tumbuh itu yang memang yang bisa menggunakan nitrogen dari udara karena tidak ada nitrogen yang terlarut di dalam medium nanti yang tumbuh Anda ambil Anda cek morphology bisa dipahami ya ini adalah yang proses yang impeachment mediumnya ini bisa padat bisa saya medium yang dibuat untuk proses enrichment tadi ini bisa padat bisa cair tergantung ya tadi kondisi pertumbuhan optimum dari mikroba yang mau di isolasi metode ini ini kan berarti Anda melihat atau Anda memilih kondisi medium dan kondisi fermentasi yang sesuai untuk pertumbuhan mikroba kalau yang Anda ingin dapatkan itu adalah mikroba yang punya karakteristik tertentu atau punya special features tertentu dimana karakteristik spesial ini didapatkan pada kondisi tidak tumbuh atau ini adalah yang metabolik second maka cara yang ini susah cara yang awal ini lebih cocok atau cocok digunakan untuk memilih mikroba berdasarkan pertumbuhannya mana yang akan dipilih dibuat agar pertumbuhannya itu sebagus mungkin yang tidak dipilih dibuat agar pertumbuhannya sejelek mungkin nah yang ini yang isolasi untuk jenis kedua ini susah digunakan seperti itu karena metabolit sekunder itu hanya dihasilkan atau metabolit sekunder itu dibentuk pada tahap stasional nah berarti anda perlu melakukan tahapan isolasi yang berbeda jadi mungkin anda bisa melakukan yang tahapan awal dulu untuk mengisolasi misalnya memisahkan misalnya anda tahu bahwa misalnya kita ambil contoh mikrobanya itu anda pengen mengisolasi mikrobal yang bisa menghasilkan antibiotik misalnya atau antibakteri tapi zat antibiotik ini dihasilkannya pada metabolit sekunder anda bisa lakukan yang awal dulu untuk men-screening jenis mikrobanya dulu jadi belum melihat metabolit sekundernya hanya mungkin dari tanah anda ingin pisahkan karena yang bisa menghasilkan antibiotik itu adalah mungkin dari golongan jamur berarti anda buat agar kondisinya itu adalah jamur yang tumbuh sementara yang bukan jamur tidak tumbuh tapi jamur kan macam-macam berarti anda harus melakukan tahapan lebih lanjut jadi misalnya dari isolasi mikroba anda sudah dapat jamur jamur ini anda oles ke cawan petri kemudian nanti di cawan petri anda lihat tumbuh koloni tidak ada yang hijau kemudian ada yang warna lain ini anda tidak tahu mana yang punya kapasitas memproduksi antimikroba berarti anda tidak bisa menseleksi di tahap ini jadi anda pisahkan dulu koloninya yang hijau yang merah yang biru terpisah kemudian anda lakukan tes potensi antimikrobanya caranya tes potensi bagaimana anda berikan suspensi bakteri atau suspensi mikroba lain mediumnya pun mediumnya pun bisa jadi berbeda dengan medium di sini ini kan medium awal untuk menemukan jamur saja medium yang kedua ini anda menggunakan medium yang memang bisa membuat si mikroba tadi menghasilkan zat atau metabolit yang sifatnya antimikroba lalu anda berikan suspensi mikroba suspensi bakteri tumbuh gitu ya nah kalau diberikan suspensi mikroba ternyata mikrobanya tidak tumbuh berarti dia punya zat antimikroba yang lebih tinggi tapi kalau diberikan suspensi mikroba itu mikrobanya tumbuh berarti potensi antimikrobanya rendah yang diambil yang mana yang memang punya potensi yang lebih tinggi kira-kira seperti itu jadi tergantung tujuan isolasi mikrobanya kemudian nanti akan tergantung sifat pertumbuhan dan sifat metabolik dari mikroba ada pertanyaan dulu oke ya baru nanti ada tahapan pengembangan inokulum untuk digunakan di industri nah selain tadi ya tadi sudah disinggung di depan jadi Anda bisa juga lakukan isolasi mikroba dari lingkungan yang tidak biasa jadi tentunya untuk menguji atau untuk mendapatkan kemampuan dari si mikroba itu untuk menjalankan proses tertentu artinya bagaimana dia menghasilkan senyawa metabolik yang tertentu lingkungan dingin tempat tinggi air laut berdasar laut caranya bagaimana tentunya dengan peralatan yang menunjang bagaimana Anda bisa ke dasar laut itu berarti membutuhkan peralatan yang menunjang bagaimana Anda bisa ke tempat ini kira-kira seperti itu jadi tergantung metabolik yang bisa dihasilkan berarti Anda pergi ke tempat yang memang secara netif si mikrobanya ada jadi kalau Anda butuh mikroba yang bisa mendegradasi minyak berarti Anda cari atau Anda ambil sampelnya dari ladang minyak atau yang bisa mengkorosi logam berarti Anda ambil sampel dari korosi yang ada di permukaan logam kalau sudah dapat sudah mengisolasi nah tentunya Anda perlu menjaga agar isolat yang Anda dapatkan atau mikroba yang sudah dalam bentuk kultur murni itu tetap hidup untuk jangka waktu yang cukup panjang nah biasanya untuk menyimpan atau mempreservasi mikroba itu dia disimpan di temperatur yang relatif rendah tadi ada yang namanya agar miring ini agar miring aku sudah pernah melihat ya kenapa namanya agar miring ya isinya adalah agar yang dimiringkan kenapa dia miring karena permukaannya akan lebih besar dan nanti ini adalah si kolomi mikroba nah sebetulnya kalau disimpan di agar miring itu tidak perlu disimpan di suhu rendah ya jadi Anda simpan di tentu dalam kondisi tertutup ya tabung reaksinya dalam kondisi tertutup biar tidak terkontaminasi udara luar nah ini bisa disimpan pada temperatur kamar tapi kalau misalnya Anda simpan masih dalam tadi ya suspensi nah ini Anda bisa simpan di kulkas kulkas 4 derajat nah ini biasanya kalau Anda akan gunakan lagi dalam waktu relatif singkat nah tapi kalau mau disimpan agak lama ini Anda bisa simpan pakai test tube atau etendorf tube yang ukurannya kecil nah ini suspensinya ini Anda tambahkan misero misero konsentrasinya mungkin sekitar 20% ini biasanya 1,5 mili ini yang setengah mili kemudian disimpan nanti masuk freezer freezer kan minus 20an nah ini tujuan ditambahin misero itu apa ini adalah untuk menurunkan titik beku dari air karena kalau tidak ditambah misero Anda simpan di dalam freezer maka suspensi tadi akan berubah menjadi S nah kristal S ini bisa merusak si sel justru selnya nanti mati nah kenapa ditambahkan misero ya tadi untuk menurunkan titik beku sehingga dia tidak sempat menjadi S kemudian ketika Anda ambil dari freezer itu dia gampang cair menurunkan titik beku dan mengubah struktur dari si air ketika membuk nah kalau perlu ditransportasikan kemudian transportasinya itu makan waktu lumayan lama nah ini bisa ditransportasikan dengan menggunakan dewar dewar gentong nanti di dalamnya ada tempat naruh si kultur-kultur tadi di ruang diantaranya ini diisi dengan nitrogen cair nitrogen pencair itu temperaturnya sekitar 170 beja celsius jadi cukup dingin nanti dia bisa menjaga agar temperatur di dalam di dalam dewar ini dingin untuk mempreservasi dari si mikroba kalau transportasinya itu tidak terlalu lama tapi harus dingin ya Anda gunakan saja call box yang buat bawa es itu bisa digunakan nah dalamnya dewar seperti ini jadi ada slot-slot untuk naruh si mikrobannya kalau Anda beli dari APCC atau dari NRL ini bentuknya adalah bentuk kering atau tadi disebut dengan freeze dry kering menyerupai bubuk jadi ini adalah bubuk-bubuknya si mikroba inti dari freeze dry ini adalah Anda menguapkan airnya kan suspensi itu kan bentuknya cair ya padatan mikroba yang ada di dalam tersuspensikan di dalam cair nah kalau Anda ingin mengeringkan Anda lakukan evaporasi biasa evaporasi biasa itu berarti kalau Anda lakukan pada tekanan ruangan itu temperaturnya sekitar 100 derajat celcius dimana airnya mulai menguap airnya akan menguap tapi pada temperatur itu selnya akan mati dengan freeze dry kalau Anda lihat di kurva ini ini adalah solid ini adalah cair ini adalah kuat nah kalau Anda langsung menguapkan cairan ini ini adalah evaporasi ini selnya akan mati yang dilakukan dengan freeze dry itu bertahap menghilangkan airnya itu bertahap jadi Anda dinginkan dulu jadi freezing dulu biasanya itu adalah freezing sehingga dari cairan akan berubah menjadi padatan kemudian dari freezing itu adalah Anda vakumkan sampai titik di bawah ini namanya apa di sini pertemuan tiga garis itu ada yang ingat namanya apa triple point apa triple point ya betul sampai di bawah triple point kira-kira di bawah triple point jadi di vakumkan vakum kemudian heating heating berarti geser ke kanan jadi sebetulnya di sini bukan evaporasi tapi di sini adalah sublimasi dari padat menjadi uang temperaturnya rendah makanya namanya freeze dry nanti dapatnya bubuk kering tapi selnya masih aktif kira-kira itu nah nanti dalam kondisi freeze dry ini selnya akan bisa mikroba ini akan bisa disimpan dalam waktu yang sangat-sangat lama kalau mau dipakai gimana tinggal dipotelin aja nih dipatahin nanti bubuknya jadi sebelum Anda patahkan ini biasanya kalau Anda beli mikroba ya dari ATCC itu akan keluar akan dapat komposisi medium yang bisa digunakan untuk menumbuhkan mikroba jadi Anda harus buat dulu medium cairnya dengan komposisi yang sesuai dengan petunjuknya ketika Anda membeli nanti Anda potalkan itu terus Anda masukkan ke situ secara asetis jangan lupa sudah beli mahal-mahal nanti Anda tuang-menuangnya tidak asetis itu nanti malah kontam kan rugi jadi harus asetis kemudian di medium cair sebelum Anda pakai Anda lakukan lagi pengecekan Anda cek lagi morpologinya sesuai itu single culture baru Anda bisa lakukan tahapan pengembangan ini ini alatnya jadi biasanya masuk ke freezer dulu untuk pendinginan freesernya pun freeser yang tidak halo suara saya bisa didengar bisa pak kayaknya tadi sempat putus ya atau enggak iya pak tadi sempat putus ini alat freeze dryernya ini dilengkapi dengan pompa vakum ini pompa vakum nah biasanya sebelum masuk ke alat ini dia harus di freezing dulu yang freezing sampai temperatur tertentu itu biasanya freezing dulu di freezer biasa 20 derajat terus masuk ke freezer khusus kira-kira 80 derajat terus baru masuk ke sini untuk di vakum baru nanti di alat vakum ini sekaligus nanti dia akan menambahkan sedikit heating kemudian nanti dia akan menyublin airnya baik ada yang mau ditanyakan cukup jelas cukup jelas baik kalau tidak ada pertanyaan mungkin karena materinya sudah selesai untuk bagian ini untuk hari ini kita cukupkan sekian ya kemudian kita akan lanjutkan di hari Rabu jangan lupa tolong ketua kelas ambil screenshot dan mahasiswa mengisi daftar hadir terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam